Jumpa lagi dengan saya, Rao Pelawang. Kali ini saya akan menonton sekilas gambaran negeri di wilayah Afrika Barat. Semuanya negeri. Kupatiba adalah sebuah negara berdaulat di Afrika Barat. Nama negara ini sering diterjemahkan dalam berbagai bahasa, misal Eporikos dalam bahasa Inggris, Elbenbenkusta dalam bahasa Jerman, Kusta de Marfil dalam bahasa Sepanyol, termasuk Pantai Gading dalam bahasa Indonesia. Pada bulan Oktober 1985, pemerintah Kutipa meminta agar negaranya disebut demikian menurut hukum internasional, Kutipa nama negara ini tidak boleh dialuibahsakan dari bahasa Perancis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan lain-lain 2,8 persen, termasuk 30.000 Libanon dan 45.000 Perancis, sekitar 77 persen dari populasi dianggap Eporia. karena Kutipa menetapkan dirinya sebagai negara Afrika Barat, tersukses sekitar 20 persen dari populasi 3,4 juta adalah pekerja dari negara tetangga, misalnya Liberia, Gorka, Niapasso, dan Guinea. Sekitar 4 persen populasi adalah warga keturunan non-Afrika. Banyak orang Perancis, Libanon, Vietnam, Spanyol, serta minoritas protestan dari Amerika dan Kanada. Bahasa Perancis adalah bahasa resmi Kutipa yang diajarkan di sekolah berfungsi sebagai lingui france di negara ini. Diperkirakan 65 bahasa ditutur di Kutipa. Salah satu bahasa yang paling didengar adalah bahasa jula sebagai bahasa perdagangan, serta bahasa yang diucapkan oleh populasi muslim. Agama di Kutipa beragam dengan proporsi menganut Kristen kebanyakan Katolik dan Injil sebesar 51,8 persen. Populasi agama Islam, kebanyakan Sunni, mewakili 24,9 persen. Populasi sebagian kecil penduduk negeri ini ateis atau mengikuti agama tradisional Afrika. Negara Pantai Gading atau Kodipa terletak di bagian barat subsahara Afrika yang berbatasan dengan Liberia dan Guinea di barat, Mali dan Burkiniapaso di utara, Ghana di timur, dan Teluk Guinea di sebelah selatan. Letak astronomis negara Pantai Gading atau Kodipa adalah di antara 4LU hingga 11LU dan 2BB hingga 9BB. Luas wilayah negara Pantai Gading atau Kodipa adalah 322.463 km. Sekitar 64,8 persen wilayahnya merupakan lahan pertanian. Tanah yang subur sekitar 9,1 persen. Padang Rumput permanen sekitar 41,5 persen. Dan 14 persen wilayah tanaman permanen. Polusi air adalah salah satu masalah besar yang dihadapi negeri-negeri Kodipa ini. Demikianlah kilasan singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan sampai berjumpa lagi dengan video-video rauh pelaut berikutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa ice cream. Sampai jumpa ice cream. Ice cream. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati